Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan membahas tentang stress ya Simak Stress adalah perubahan reaksi tubuh ketika menghadapi ancaman Tekanan atau situasi yang baru ya Jadi kalau misalnya ada ancaman gitu ya Kita tuh, aduh gimana gimana itu namanya stress ya Ketika stress, kita itu menghasilkan Atau mengeluarkan hormon adrenalin dan cortical ya Jadi karena mengeluarkan hormon tertentu itu Maka si detak jantung itu berdetak lebih kencang gitu ya Terus tekanan darah juga meningkat Pernapasan juga jadi lebih cepat gitu ya Dan otot juga jadi tegang Karena kalau orang-orang stress itu seperti itu ya Apa sih penyebabnya? Nah penyebabnya ini tergantung ya Karena situasi tertentu ada yang bisa stress dengan masalah ini Ada juga yang enggak ya Jadi beda-beda kalau untuk penyebab stress ya Contohnya ujian sekolah Ujian sekolah itu bisa menyebabkan stress bagi beberapa siswa ya Yang kedua itu peristiwa trauma Misalnya pernah keselakaan di jembatan Kalau kita lewat jembatan itu kayak deg-degan gitu gimana Nah itu stress ya Yang ketiga penyakit kronis ya Atau penyakit yang lama banget enggak sembuh-sembuh Itu juga bisa menyebabkan stress Terus yang keempat kesenjangan sosial Yang kelima lingkungan yang tidak aman ya Seperti daerah-daerah komplik Karena beban pekerjaan Ya pekerjaan yang menumpuk kehabis-habis juga bisa bikin stress Dan yang terakhir itu contohnya kejadian buruk ya Seperti perceraian atau PHK dan sebagainya Nah apa sih gejalanya atau ciri-ciri stress itu Jadi stress ini ada dua macamnya Ada yang akut Akut itu tuh kejajannya langsung Dan bisa ditangani ya Ada juga yang kronis Kronis itu lama gitu Dan bisa menyebabkan masalah-masalah di kesehatan Nah ini ada beberapa ciri untuk stress ini Yang pertama dari emosi Jadi mudah gusar gitu Orangnya mudah gusar gitu Stress itu stress itu Stress itu Dan masalah kok dipikirin tuh jadi stress Stress itu Suasana hati yang mudah berubah Yang keempat sulit menenangkan pikiran Jadi kelisah terus ya Bingung gitu harus berbuat Yang keenam mempunyai perasaan yang Aku tuh tidak berguna ya Yang ketujuh cenderung menghindari orang lain ya Dan yang kedelapan itu depresi Yang kedua dari fisik Biasanya fisiknya lemas ya Kalau lagi setes itu lemas Pusing Mual Ada yang sampai diare Ada yang sembelit ya Otot jadi pada nyeri Gantung berdebat Sulit tidur atau punya gangguan susah tidur Tubuhnya gemetar ya Telinga berdenging ya Yang punya penyakit telinga berdenging tuh Bisa jadi stress juga ya Terus mulut kering Kaki Tangan Dingin dan berkeringat Dan susah menelan Yang ketiga itu Kognitif ya Yang pertama itu Sulit fokus Jadi orang-orang selesai Sulit fokus Terus yang kedua Sering lupa gitu Yang ketiga pesimis Sepandangannya negatif gitu ya Jadi buruk sangka terus Itu orang-orang selesai Yang kelima Membuat keputusan yang tidak baik Jadi salah terus ya Kalau orang-orang selesai itu Membuat keputusan Yang keempat Dari segi pri raku Yang pertama itu Ada perubahan pola makan Jadi orang-orang selesai itu Bisa jadi gemuk ya Karena Nyemil terus Yang kedua Menghindari tanggung jawab Yang ketiga Gugup ya Sering gugup Biasanya suka gigit-gigit kuku Yang kelima Jalan suka mondar-mandir Gak jelas ya Itu orang-orang stres juga Dan yang terakhir itu Suka merokok dan minum alkohol Yang berlebihan Nah gimana cara mengatasinya Yang pertama Harus tahu Penyebab stres itu ya Jadi Langkah pertama Untuk mengatasi stres itu Cari masalahnya ya Penyebabnya apa Nah yang kedua Nanti Dicari solusinya ya Dan untuk membantu Supaya Makan tetap bisa masuk Minum vitamin penambah Napsu makan ya Kalau pengen tidur Agak nyenyak Ya Pakai aroma terapi Juga bisa Yang ketiga Konsultasi dengan dokter ya Kalau masih tidak bisa Biasanya dokter itu Menyarankan Konseling Terapi perilaku Kognitif Terapi emosional Freedom Teknikal Atau EFT Dan kalau misalnya Ada masa tentang Kesaitan Biasanya Dikasih obat-obat Tentu ya Setes ini harus Segera ditangani ya Karena bisa menyebabkan Beberapa komplikasi ya Seperti gampuan mental Jantung Dan sebagainya Mungkin itu yang bisa Saya sampaikan Tentang Stres ya Semoga Kita semua terhindar Dari stres ya Semoga bermanfaat Jangan lupa Sub indo by broth3rmax Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh